Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa seorang bocah bernama Arsyad berumur 4 tahun yang kini masih menjalani perawatan di ruang ICU rumah sakit regional Sulawesi Barat butuh uluran tangan pasalnya sudah sepekan lamanya tidak sadarkan diri bertempat di ruang perawatan ICU rumah sakit regional Sulawesi Barat seorang bocah bernama Arsyad terpaksa menjalani perawatan hampir selama satu pekan sejak penyakit yang dideritanya seminggu yang lalu membuat bocah umur 4 tahun ini tidak sadarkan diri hingga saat ini Arsyad merupakan anak pasangan Arno dan Idawati warga desa Kasamba Kecamatan Tapalang mereka terpaksa merujuk anaknya ke rumah sakit regional Sulbar lantaran puskesmas di Kecamatan Tapalang tempat di mana sebelumnya anak sematawayangnya menjalani perawatan kekurangan alat hingga saat ini kondisi anaknya belum sadarkan diri sejak masuk di rumah sakit saat ini kedua orang tuanya membutuhkan uluran tangan dari dermawan untuk biaya obat yang tidak ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan sebanyak 2 juta rupiah kedua orang tua Arsyad hanya berprofesi sebagai petani tidak memiliki banyak uang untuk membutuhan pembelian obat untuk anaknya dari keterangan orang tua Arsyad awalnya bocah 4 tahun tersebut mengalami panas yang cukup tinggi dan kejang-kejang hingga akhirnya langsung larikan ke puskesmas Kecamatan Tapalang terbaru ini? 7 hari apa sakitnya? apa diartasi dokter? sakit teruk, demam, kenyam-kenyam itu awalnya? iya sampai sekarang belum sadar? belum sadar sudah berapa dihabiskan ini biaya pengobatan? lebih 2 juta ada BPJSnya Pak? ada jadi sekarang ini apa harapan? ini masalah untuk biaya ini apa yang kita butuhkan Pak? ya cuma ini kalau sekitar itu dibutuhkan ya cuma pengobatan saya Pak dan ada anak saya ya terpaksa saya kebapu lah Pak kalau ya kehabisan dana orang tua Arsyad hanya bisa pasrah dan berharap ada dermawan bisa membantunya untuk biaya pengobatan anaknya yang saat ini masih terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit regional Sulawesi Barat dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ayus melaporkan